selamat pagi semuanya apakah suara saya terdengar dengan jelas kita cek dulu ya apakah suara saya terdengar dengan jelas bagaimana teman teman suara saya terdengar dengan jelas di tempat anda kira-kira terdengar lagi cek dulu kita sebelum mulai terdengar dengan jelas oke good kita masih punya banyak waktu 12 menit mari kita ngobrol-ngobrol obrolannya saya tampilkan ya kegiatan hari ini apa ini setelah ikut seminar virtual kegiatan hari ini teman teman apa saja rencana kegiatan hari ini oke tadi saya lihat oke kita absen dulu ya untuk memastikan dari kota mana saja saya melihat disini dari Jakarta BRI kampus selamat datang dari Universitas Sari Mulya Banjarmasin selamat datang dari Padang Pak Yasdinul Huda selamat datang kota mana kota mana lagi kah teman teman yang hari ini bergabung dari mana saja Depok Pak Lukman Hakim apa kabar Pak Lukman dari Surabaya Surabaya Lukman dari Depok Pak Lukman dari Manado Pak Lendo Romario selamat datang Manado Majalengka Kominfo Kabupaten Brebes Sidoarjo Denpasar UIN Bandung Ibu Nina selamat datang Bina Bangsa Serang Banten selamat datang dari Teknokrat Lampung selamat datang Pak Kairul dari BKP dari Sunan Ampel UIN Surabaya selamat datang Pak Iwan dari Puntabandung apa kabar Pak Iwan dari Salatikol Pak Johan selamat pagi sahabat saya Ibu Eva dari Malang apa kabar sedikit malam Bu Eva dari Bekasi Pak Karol UIN Sunan Ampel Surabaya selamat datang Mbak Fitriya dari Jombang dari Raden Fatah Palembang waduh mantap dari Tanatoraja Pak Roma selamat datang Pak Roma dari Universitas Muria Kudus Pak Fajar Pak Abraham dari Banjarmasin Pak Seruyan dari Jawa Tengah Pak Alwin dari Bio Farma Bandung apa kabar Pak Alwin dari Universitas Negeri Padang Sumatera Barat wah mantap udah lumayan ya dari berbagai daerah seluruh Indonesia UIN Bandung Pak Diki selamat pagi Pak 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 Jabar Jabarnya Jakarta Barat Jabar pertama saya mengucapkan terima kasih untuk doa-doanya pilak saya sudah sembuh sekarang ini sudah tidak bindeng lagi seperti kemarin kemarin agak parah pilaknya Pak Muardi dari Telkom Universiti selamat datang Pak Muardi Mbak Nuno dari Surabaya Universitas Dinamika Surabaya dulu stikom dalam gurung selamat datang Kalimantan sudah diwakili Sulawesi sudah diwakili Sumatera sudah diwakili Jawa sudah diwakili Bali sudah diwakili Nusa Tenggara belum kelihatan biasanya teman-teman dari Flores setia tune disini tunggu semua sudah jadi sudah subscriber ya Ekoji Channel terima kasih jangan lupa mahasiswanya sudah subscribe juga setimik atmaluhu pangkal pinang atmaluhur maksudnya ya sudah lama saya tidak main kesana di atmaluhur pangkal pinang setimik Ustrak Manado Bukvanesha Informatika Perbanas dari rumah sahabat saya dari kuliah Pak Mantra ini sudah 7.53 masih 7 menit lagi Aceh belum kelihatan Aceh Papua belum kelihatan biasanya selalu ada teman-teman dari Aceh dan dari Papua Stimik ISQ Jakarta Pak Anggar selamat datang Ibu Mira UIN Raden Fatah Malembang Medan hadir Pak Bayu mantap Stimik RS Satanggerang Pak Roy apa kabar 95 orang bergabung oke Pak Roy Mubarak Hadir Bandung oke teman-teman dari Flores belum ada yang hadir atau mungkin hari ini ada kegiatan Pak Stanley apa kabar Pak Stanley dari Manado sahabat lama MDP Malembang Pak Rahman Syah apa kabar Pak Mano kabarnya sudah lama gak ke MDP kita Sunan Gunung Jati hadir Mas Satia kita masih punya waktu 6 menit sambil kita menunggu 5 menit ya saya saya mau tanya kalau pemahaman Anda mengenai judul hari ini IT Governance ya kira-kira apa yang ada di kepala Anda coba saya mau begitu mendengar arti kata IT Governance hal pertama yang ada di kepala Anda itu apa ya sambil kita menunggu 5 menit lagi Sama datang dari Garut UBD UBD Daril ini UBD Bina Dharma ya Pak Isman apa kabar Pak Isman AEU Malaysia Pak Kairul wah jauh sekali terima kasih sudah bergabung pelita bangsa Cikara hadir terima kasih Pak Solikin apa kabar Pak Solikin nah ini sahabat saya dari Bina Insani Pak Wahyu kalau dengar IT Governance langsung kebijakan Pak Kairul Tata Kelola Pak Lukmen COVID Pak Arief Agdar Instansi Sistem Informasi Pak Wahyu Nita Pelayanan berbasis IT Pak Sunaryono COVID-5 wah ini pernah ikut COVID-5 oke ada lagi SOP dalam pengelolaan IT Pak Cecep Pak Roma menerapkan teknologi digital dalam proses kehidupan oke Pak Kairul Manal Management IT Pak Lukmen keterkaitan top level management dalam mengambil kebijakan tata kelola teknologi informasi di tengah mereka berada di saat itu Pak Stefanus langsung yang diingat Framework Pebri bentuk perencanaan dalam menggunakan TI untuk mencapai tujuan organisasi Pak Rahmat kebijakan IT Pak Mantra tanya apakah IT Governance sama dengan IT SM Pak Andri tata kelola teknologi di sebuah organisasi atau perusahaan oke ada lagi apa yang terbersit di kepala Anda ketika mendengar kata-kata IT Governance ya saya ingin melihat pendapat dari teman-teman masing-masing apa kira-kira apa yang ada di kepala Anda oke tata kelola kebijakan oke Pak Rahimi Fitri tata kelola TI untuk kebijakan IT garis miring SI selamat pagi Pak Hasudungan Pak Iwan Abadi tata kelola dan layanan IT dalam organisasi Lindo Romario Enablers Prof he he masih ingat Enablers apa ya good kita akan mulai dalam 2 menit ya ini kalau seminar biasanya Pak Nitya belum mulai kita udah lagi ngobrol dulu nih masih 2 menit lagi tata kelola IT tata kelola IT pengelolaan yang transparan Pak Asudungan Pak Jajah manajemen IT Bu Nur Viana audit IT Pak Sastra manajemen berdasarkan IT Pak Roy Mubarak tata kelola IT termasuk di dalamnya perencanaan risk management COVID IT audit manajemen pelayanan IT Pak Johan tata kelola sumber daya IT Abdul Fatah teknologi informasi oke berikutnya oke masih 1 menit lagi ada yang tahu saya pakai kaos ini kaos bola dari negara mana ini saya ini sekarang mengguna pakai santai pakai kaos bola negara manakah saya lihat siapa yang penggila bola disini ayo ini dari negara mana kita ada yang mau ngebak Pak Tamlin jago emang langsung ya kus Ruasya Gua Eva juara 2 wah walu men sejak kapan Spanyol pakai kotak-kotak ini Pak good sudah-sudah sekalian tepat pukul 8 ya kita mulai ya oke selamat pagi hari ini kita akan berbicara mengenai IT governance ya information technology governance tadi waktu 5 menit sebelum mulai saya sudah tanyakan ke teman-teman kalau mendengar kata IT governance ini apa yang pertama kali terbersit di pikiran Anda ada yang mulai dari tata kelola IT prosedur IT SOP apa peran dari manajemen ada yang bicara masalah audit ada yang bicara masalah perencanaan ya dan lain sebagainya oke kita akan lihat ya IT governance ini secara apa secara arti juga mengalami perubahan mengalami evolusi kita akan lihat nanti dari waktu ke waktu seperti apa definisi dari IT governance ya untuk memastikan Anda semua sudah siap menyimak hari ini dan mendengarkan suara saya dengan jelas maka saya membutuhkan 50 kata siap dari Anda apakah Anda semua sudah siap mengikuti sharing pada hari ini kalau saya sudah melihat kata-kata siap banyak maka kita akan mulai itu untuk menandakan konfirmasi bahwa Anda sudah siap dan suara saya terdengar dengan jelas dan juga sambungan infrastruktur berjalan dengan baik bagaimana sudah siap mari saya cek sudah ada berapa kata siap 1, 2, 3, 4 baru 4 ayo 50 minimum dari 166 sudah akhir oke good artinya semua sudah well received streaming ini saya akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan IT governance kita lihat dari sudut akademik ya apakah IT governance itu ya saudara-saudara memang kata governance ini itu 20 tahun terakhir ini sering sekali diucapkan di negara kita terutama yang bergerak di bidang perusahaan seperti good corporate governance ya nah kalau ditanya governance itu apa 95% orang Indonesia akan mengatakan itu bahasa Indonesia nya tata kelola tapi kalau kita cek tata kelola di kampus besar bahasa Indonesia keluarnya adalah management ya padahal governance dan management adalah dua hal yang berbeda ya nanti kita akan lihat apa yang dimaksud governance makanya banyak yang mengajukan kata-kata lain untuk governance ya selain tata kelola karena kerancuan itu tadi ada yang mengatakan jadi tata struktur tata pamong tata prosedur dan lain sebagainya ya kita lihat dulu di tahun 93 ya itu dalam publikasinya Henderson dan Fengkatraman Fengkatraman susah banget ya dikatakan bahwa IT governance adalah a selection and the use of organizational process to make decision about how to obtain and deploy IT resources and competencies disini tekanannya kalau kita lihat tahun 93 adalah pemilihan model untuk pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan dan penerapan IT di dalam organisasi jadi disini tekanannya adalah penggunaan proses untuk pengambilan keputusan mengenai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya IT dan segala kapabilitas maupun kompetensinya jadi Henderson dan Fengkatraman ini fokusnya adalah pemilihan model untuk pengambilan keputusan terkait dengan deployment IT kemudian dilanjutkan tahun 96 Jerry Luffman mengatakan bahwa IT government adalah the degree to which the authority for making IT decision is defined kita lihat ada kesamaan disini yaitu bagaimana tingkatan otoritas pengambilan keputusan terkait dengan IT didefinisikan dan di sharing among management dan bagaimana proses IT dan business organization itu apply untuk setting IT priorities dan allocation IT resources Anda bisa lihat disini dari dua definisi ini terlihat bahwa IT government letaknya adalah pada level otoritas untuk pengambilan keputusan IT itu untuk apa dipakai seperti apa mana yang dilakukan mana yang tidak mana yang prioritas mana yang tidak ya jadi pendapatnya diperkuat kembali oleh Jerry Luffman ya kalau diteruskan kembali maka tahun 99 sampai tahun 2000 dan 2000 Sambamerti dan Zmuth itu membuat paper dalam satu tahun membuat dua definimacy IT government yang pertama adalah IT government refers to the patterns of authority for key activities ini sangat solid sangat sederhana yaitu pola otoritas terkait dengan aktivitas IT jadi kalau di depan lebih pada pengembalian keputusannya disini kita mulai masuk ke dalam IT activities makanya tadi ada teman-teman yang mengatakan IT proses kemudian tahun 2000 disempurnakan oleh mereka berdua dimana dikatakan bahwa IT governance define the locus of enterprise decision making authority for core IT activities disini yang tadinya adalah key IT activities diubah menjadi core IT activities dan intinya adalah enterprise decision making jadi pengambilan keputusan korporasi terkait dengan pemanfaatan aktivitas IT yang utama atau core IT activities itu perkembangan definisi IT government sampai tahun 2000 kemudian tahun 2004 whale and ross mengeluarkan satu definisi dimana dikatakan bahwa IT governance is about specifying the decision rights and accountability framework to encourage desirable behavior in the use of information technology nah disini kata-kata decision yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya 10 tahun sebelumnya ditambahkan lagi dengan accountability framework kerangka akuntabilitas ya sehingga apa yang diinginkan dari adanya IT bisa tercapai ini lebih masuk lagi whale ross tahun 2004 nah ini mundur tahun 2002 van grabergen juga pernah mengatakan bahwa the IT government is the organization capacity exercise by the board executive management and IT management to control the formulation and implementation of IT strategy nah tadi dikatakan yang punya otoritas van grabergen brebergen mengatakan otoritas itu ternyata dipegang oleh ya board BOD executive management dan IT management ini menarik ini sangat menarik jadi sangat menarik karena disitu dikatakan siapa pemegang otoritasnya maaf tadi ada pesan error sedikit dari youtube mungkin karena penuh sekali tapi sekarang saya rasa sudah sudah lancar ya oke saya teruskan saya teruskan streamingnya mudah-mudahan anda sudah kembali lagi lancar nah kemudian masuklah peterson ya peterson nah peterson bilang apa peterson disini mengatakan bahwa IT governance itu adalah the system by which an organization IT portfolio is directed and control nah peterson adalah yang pertama kali menyatakan ya bahwa otoritas tersebut harus di apa namanya dikontrol dikelola dengan baik ya kalau kita lihat disini tadi van graemberhen ya van graemberhen itu mengatakan bahwa yang namanya otoritas adalah board ya saya ulangi sebentar ada pesan error sebentar disini ada pesan error sekali saya akan cek oke disini youtube mengatakan tidak lancar youtubenya dari streaming saya ke youtube sebentar teman teman ini saya cek lagi rupanya ada oke coba kita kita lihat disini sedang dicoba di playback saya akan cek oke katanya disini mati mati oke sebentar teman teman disini katanya youtube tidak mendapatkan enough receiving saya cek lagi ya oke saya coba lagi mudah mudahan sudah stabil oke sekarang sudah stabil jadi ada pesan error dari youtube hubungan dari sini ke youtube nya ya saya mulai lagi ya lancar ya alright jadi tadi dikatakan bahwa itu adalah masalah pengambilan keputusan dan frank grembergen mengatakan otoritas itu yang pegang adalah direksi executive management dan IT management tiga itu ya jadi BOD eksekutif dan IT management untuk kontrol formulation dan implementation of IT strategy nah oleh peterson dikatakan bahwa sebenarnya itu harus bekerja berdasarkan sistem jadi distribusi dari pengambilan keputusan itu berdasarkan sistem rules dan procedure ya dan akhirnya oleh ISAKA melalui satu organisasi yang dibentuknya yaitu ITGI IT Governance Institute dikatakan bahwa gitu ya governance governance adalah a process used to monitor and control key information technology capability decisions jadi disitu dikatakan adalah proses untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan kapabilitas IT untuk memastikan bahwa IT nya tersebut sesuai dengan keinginan stakeholder organisasi nah disinilah maka ITGI mencoba untuk membuat karakteristik dari IT Governance jadi dikatakan bahwa IT Governance pada dasarnya adalah proses yang terkait dengan pengambilan keputusan tujuannya apa tujuannya agar ya IT system itu benar-benar memberikan business result ya atau organization result atau benar-benar apa benar-benar memberikan sesuatu yang diharapkan oleh organisasi atau bisnis ya nah prosesnya terkait dengan apa untuk memastikan itu maka semua proses terkait dengan perencanaan pengorganisasian penerapan ya pengawasan semua yang terkait dengan development deployment dari IT pengambilan keputusannya sehingga pelaksananya itu harus di govern harus di kelola oleh karena itu konsep governance itu tidak ada artinya tanpa executive management bisnis dan teman-teman IT itu memiliki pemahaman yang sama ya jadi level IT governance itu ada di atas IT management kalau IT management dulu kan anda belajar manajemen itu poek planning organizing actuating controlling itu sudah pada level tataran untuk merencanakan menerapkan menjalankan nah di atasnya management adalah governance apa orang-orang yang melakukan perencanaan penerapan pengorganisasian pengawasan tadi itu itu kan setelah mendapatkan otoritas mendapatkan perintah mendapatkan direct direct direksi dari atasannya yang dalam hal ini kalau di Indonesia adalah board of commissioner mewakili pemegang saham yang dilimpahkan kepada board of directors jadi IT governance itu levelnya adalah pada executive management yaitu board of commissioners dan board of director dewan komisaris dan dewan direksi yang ada memiliki level IT governance pengambilan keputusan dari mereka yang nanti akan menjalankan IT management ya perencanaan apa namanya pengadaan pengorganisasian penerapan pengawasan dan lain sebagainya jadi teman-teman sekalian ingin saya sampaikan bahwa governance dan management itu kalau kita analogikan di kepanitiaan itu kayak SC dan OC steering committee dan organizing committee apa bedanya yang capek itu kan organizing committee yang kerja keringetan tapi ini mengerjakan atas perintah arahan dari steering committee makanya namanya steering committee diarahkan oleh steering committee nah steering committee inilah yang tugasnya adalah IT governance sementara organizing committee inilah IT management oleh karena itu dikatakan IT governance ini dia tidak hands on yang menjalankan adalah IT management IT governance adalah memastikan bahwa IT management berjalan dengan baik oleh karena itu IT governance membutuhkan instrumen membutuhkan cara membutuhkan alat agar IT management yang dijalankan oleh perusahaan itu benar adanya sesuai yang diinginkan nah cara alat jenis otoritas yang diberikan oleh mereka kesini itulah IT governance oke nah sekarang seperti biasa sebelum masuk ke bagian kedua saya ingin teman-teman atau saya ingin mendengarkan kalau teman-teman sekarang diminta untuk mendefinisikan IT governance menurut versi teman-teman saya ingin dengar buatlah definisi IT governance menurut masing-masing dari Anda IT governance menurut teman-teman dari Banjarmasin Pangkal Pinang menurut teman-teman dari Medan dari Flores dari Papua oke saya ingin mendapatkan sharing dari Anda kalau Anda diminta untuk mendefinisikan IT governance kata-kata apa yang akan Anda pakai silahkan saya akan menyimak dengan baik sharing dari Anda siapa yang mau duluan dengan kata-katanya sendiri mendefinisikan mengenai apakah IT governance itu siapa mau duluan boleh dosen mahasiswa boleh teman-teman dari birokrasi oke Pak Adeva proses yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya IT luar biasa excellent Bu Anissa Pratwi oh belum Pak Stefanus proses yang terkait dengan pengambilan keputusan dengan tujuan memberikan sesuatu yang terbaik buat perusahaan dalam konteks pemanfaatan IT ya oke Pak Hugo proses untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan kapabilitas IT sesuai dengan kebutuhan oke agar sesuai dengan kebutuhan bagus Pak Firman IT governance adalah proses untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan kapabilitas IT bagus oke saya lihat lagi disini ya blueprint yang akan dijalankan oleh IT manajemen luar biasa blueprintnya dalam hal decision making blueprint ya itu karena levelnya di atas pengambilan kebijakan pihak top level manajemen di perusahaan bagus ya tools BOD dan BOC untuk pengambilan keputusan yang didukung oleh IT system Pak Ausdungan luar biasa Anda membuat definisi yang right to the heart of the definition ya oke terus saya lihat lagi Pak Agus IT governance optimalisasi pemanfaatan IT untuk optimalisasi sumber daya oke dalam hal pengambilan keputusannya ya oke tata kelola dan kepimpinan organisasi berdasarkan teknologi informasi good nah masing-masing Anda sekarang sudah dapat ya dengan definisi yang berbeda-beda tapi semangatnya jelas bahwa otoritasnya adalah di atas pengambilan keputusan mengenai struktur mengenai cara mengenai instrumen yang dipakai agar IT management berjalan dengan baik baik ya kita teruskan ya pertanyaannya mengapa IT governance diperlukan kenapa IT governance baru keluar 20-25 tahun belakangan ini sebelumnya emang kenapa kalau gak ada governance tadi yang katakan sudah ada IT management kan sudah ada IT project management kan sudah ada IT quality assurance kan sudah ada IT risk management kan sudah ada IT security management tadi Pak Mantra bilang masalah IT SM kenapa sih masih IT governance ini dibutuhkan ada fenomena di seluruh dunia yang menarik saudara-saudara sekalian terkait dengan hal ini ini dia fenomenanya saya ambil 10 yang paling banyak dikeluhkan oleh stakeholder dalam 20 tahun ini pertama masalah klasik proyek IT tidak selesai-selesai memakan banyak biaya tambahan yang tak terduga jadi walaupun ada IT project management ilmunya tapi proyek IT kok gak selesai-selesai biayanya nambah dan biayanya tidak terduga semua stakeholder tidak puas disini masalah klasik kedua investasi yang dialokasikan sudah besar tapi kok manfaatnya kayaknya gak seimbang jadi manajemen mengaku sudah invest besar bermilyar-milyar tapi kok manfaatnya kayaknya gak dirasakan atau dirasakan tapi gak seimbang tidak sepadan dengan uang yang disalurkan terus masalah klasik yang ketiga sistemnya tidak terintegrasi dan terpadu karena semua dibangun dengan tambal sulam jadi susah mau dapat data dari sana dapat data dari situ pengen integrasi susah tetap aja banyak proses manual karena sistemnya satu dengan lain tidak terintegrasi masalah klasik ketiga masalah klasik keempat ini klasik nih pak jaringan sering putus akibatnya layanan bisnis ke pelanggan menjadi terganggu karena jaringannya tidak stabil sering putus kemudian ya kemudian masalah klasik lagi yang kita lihat data yang ada pada sistem tidak valid banyak yang keliru dan up to date akibatnya apa manajemen marah-marah karena mendapatkan data yang keliru ya manajemen tidak puas dirapat karena selalu komplain ini datanya kok data tidak pernah akurat masalah klasik ke enam pelanggan pelanggan mengeluh karena aplikasi yang kita miliki apakah itu yang berbasis web atau apps sering hang sering mati sering down isilah mereka gimana nih apalagi paling pusing kalau pas lagi pembayaran down tau dari mana pembayaran sudah terjadi atau belum ya masalah klasik ke tujuh teknologi yang kita miliki kok selalu kalah ya dengan pesaing kita itu pesaing kita lebih kecil tapi kok teknologinya lebih bagus ya itu sama-sama kita di perusahaan industri yang sama kok disana lebih cepat padahal biaya investasinya sangat sedikit dibandingkan dengan kita masalah ke delapan IT-nya dibangun tapi tidak sejalan dengan kebutuhan bisnis saya suka bercanda dengan isilah mensana inkorpore sano IT-nya kesana bisnisnya kesono itu yang tidak saling mendukung ya bahasa bahasa governance-nya tidak align ya tidak selaras masalah klasik ke sembilan divisi IT kerjanya lambat lelet tidak memenuhi ke ekspektasi user udah minta software seperti ini tiga bulan gak jadi-jadi padahal di tempat lain dua minggu jadi dari dulu user komplain untuk memperbaiki sistem udah dua tahun tidak diperbaiki sampai sekarang makanya manajemen marah terus sementara masalah klasik ke sepuluh orang IT-nya yang membalas user maunya gak jelas berubah-ubah atau sulit menangkap kebutuhannya nah yang saya sampaikan disini ini adalah masalah klasik yang terjadi yaitu sebenarnya adalah the tip of the iceberg ya ini bukan akar permasalahan ya tapi ini sebenarnya adalah ungkapan-ungkapan ketidakpuasan para stakeholder karena berbagai hal terkait dengan IT nah akar permasalahannya bukan pada apa yang dilihat tadi ya data tidak terintegrasi sistem tidak jadi-jadi proyek gak kelar-kelar tapi akarnya sebenarnya adalah karena organisasi tersebut tidak memiliki IT governance yang baik saya yakin teman-teman baik yang berasal dari kampus dari sekolah dari organisasi NGO LSM dari perusahaan kecil menengah hingga perusahaan berskala besar seperti bio pharma ya itu pasti memiliki kepusingan tersendiri mengenai IT ya komplain-komplain dari stakeholder dari boss dari anak buah dari pelanggan dari vendor dari mitra dan lain sebagainya nah saya sekarang ingin mendengar komplain apa sih yang sering anda dengar setiap hari di sekitar tempat anda berada terkait dengan perencanaan development dan deployment dari IT nah saya mau lihat nih kalau teman-teman ya seperti apa ya silahkan siapa yang mau mulai dulu ya kepusingan-kepusingan yang sering anda dapatkan komplain dari teman-teman sekitar anda terkait dengan IT di perusahaan silahkan ada yang mau mulai pasti banyak komplain-komplain ya siapa mau mulai dulu nah itu Pak Juan ya aplikasi nge-bug bugnya banyak errornya banyak terima kasih Pak Wan ada lagi yang mau sharing ya Bio Farma tersebut karena sahabat saya banyak disana dan selalu setia mengikuti Eko G Channel terima kasih untuk teman-teman untuk teman-teman di Bio Farma banyak bug yang belum di fix oke jaringan tidak stabil bandwidth terbatas sumber informasi yang diperoleh masih tidak real time good Pak Stefanus jaringan sering putus makasih Mami Susi fitur kurang lengkap jaringan kampus sering ngadat kecepatan server sangat terbatas ayo kita lihat teman-teman di sebelah kanan tuh ya wah kalau suruh bikin komplain kok cepet ya chattingnya tung 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 komplainnya banyak kayaknya ya server down ya manajemen mau mendengarkan saya rasa semua akan berjalan lancar perubahan terlalu cepat Pak Hasudungan oke server gak connect internet lambat Pak Darmono anggaran versus implementasi tidak selaras tidak transparan mana lagi IT atau jaringan ada tapi tidak bisa diakses personel IT asik sendiri hah loh ayo saatnya curhat nih gak ada yang salah karena saya minta jaringannya sering keputus-putus ini Pak Tarmin lucu nih orang IT diem-diem aja walaupun dikomplain waduh kemudian TI nya kurang mendukung sistemnya deadline dan target tidak imbang oke selain kendala hal teknis perubahan kebijakan pemerintah wali kota pimpinan juga bikin orang pusing ya sistem baru jadi peraturan berubah oke saya bisa membayangkan kayak apa sulitnya itu ibu Mira IT kalau operasional lancar adem-adem aja giliran ada dikit langsung dikerjain saya suka bercanda bu Mira saya bilang orang IT itu kemungkinan besar masuk surga tinggi karena kalau sistemnya jalan dengan baik tidak ada yang memuji tapi kalau ada error sedikit satu kantor maki-maki jadi orang IT itu harus sabar orang sabar disayang Tuhan disayang Tuhan masuk surga katanya oke terima kasih jadi kalau kita lihat tadi waktu kita ngomong masalah komplain itu langsung chattingan teman-teman cepat itu berarti memang itulah yang setiap hari dirasakan oleh mereka yang berada di sekitar dan ini tidak hanya di Indonesia mau di Amerika di Inggris di Eropa di Australia di Jepang sama masalahnya disitulah maka kemudian orang membuat satu konsep yang bernama IT Governance untuk meminimalisir agar semua itu tidak terjadi ya dan teruskan sekarang ketiga kalau begitu supaya masalah-masalah itu tidak terjadi apa yang harus kita pikirkan seperti apa IT Governance Frameworknya kerangkanya seperti apa ya nah kalau ngomong IT Governance paling banyak orang mikirnya COVID ya COVID salah satu good practices yang banyak dipakai nah saya akan bicara beberapa good practices maupun standard yang dipakai ya kalau ISO itu ada ISO 38500 itu juga terkait dengan IT Governance kita akan lihat satu persatu tapi kita akan lihat bagaimana IT Governance dibuat ya prinsip-prinsipnya dulu ya kalau COVID tahun yang paling terakhir tahun 2019 itu punya prinsip utama begini prinsip pertama seperti apapun model Governance yang nanti Anda adopsi itu harus memberikan value bagi stakeholder jadi kalau kampus memilih model Governance seperti apapun harus bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa manfaat untuk dosen manfaat untuk manajemen manfaat untuk karyawan manfaat untuk orang tua siswa manfaat untuk pemerintah manfaat untuk ban dan lain sebagainya itu prinsip tidak boleh membangun sistem IT hanya untuk main-mainan saja tidak memberikan manfaat apapun ini penting karena banyak teman-teman IT itu senangannya adalah ngoprek untuk dirinya sendiri bukan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan yang kedua IT Governance bukan masalah divisi IT melihat IT Governance harus melihat secara komprehensif pendekatan yang dipakai harus holistik ya apa itu holistik holistik artinya di dalam organisasi Anda tahu ada orang ada bisnis proses ada struktur ada kultur ada SOP ada value ada remuneration system ya ada resources ada software ada hardware ada orang-orang dan lain sebagainya ada informasi dan lain sebagainya semua itu terkait dengan IT Governance melihatnya harus holistik banyak manajemen yang mendengarkan IT Governance oh itu urusan divisi IT nah itu kesalahan fatal tidak IT Governance adalah urusan seluruh organisasi yang ketiga sifat IT Governance adalah dynamic tadi ada yang mengatakan Pak baru jadi sistemnya peraturan pemerintah berubah kita harus ubah lagi sistemnya ya itu suatu keniscayaan jangankan aturan pemerintah dolar aja tiap hari bisa naik turun gitu ya customer adalah sesuatu yang tidak bisa kita predik mereka maunya apa ya kenapa kita punya sistem governance harus dinamis karena organisasi itu hanya bisa mengendalikan sesuatu yang ada di dalam organisasi itu Anda selaku pimpinan organisasi bisa mengendalikan manajemen bisa mengendalikan resource bisa mengendalikan karyawan bisa mengendalikan semua yang ada di dalam organisasi tapi Anda tidak bisa mengendalikan yang berada di luar organisasi kita tidak bisa mengendalikan pelanggan kita tidak bisa mengendalikan harga kita tidak bisa mengendalikan perkembangan IT kita tidak bisa mengendalikan vendor kita tidak bisa mengendalikan regulasi dan lain sebagainya oleh karena itu satu-satunya cara untuk bisa bertahan kita harus punya sistem yang agile yang dinamis supaya kalau ada perubahan apapun kita bisa tetap beradaptasi itu prinsip ketiga prinsip keempat nah tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa yang namanya governance dengan manajemen adalah dua hal yang berbeda governance tatarannya adalah di board of commissioners dan board of directors yang memberikan otoritas kepada yang memberikan arahan kepada IT management kepada management ya untuk melakukan sesuatu tugas governance adalah memastikan semua berjalan dengan baik memastikan tetapi tidak hands on sementara manajemen tugasnya adalah hands on langsung kerja mulai dari perencanaan pengadaan pengorganisasian penerapan pengendalian penilaian dan lain sebagainya jadi itu bedanya governance dengan management ya prinsip yang kelima bahwa apapun jenisnya framework yang dipakai harus bisa di customize sesuai dengan kebutuhan organisasi kenapa karena IT government IT governance itu kan kerangka tidak ada yang one fit for all walaupun dua organisasi adalah sama-sama universitas misalnya sama-sama mahasiswanya sekitar 10 ribu sampai 15 ribu tapi IT governance nya bisa beda kenapa demikian karena setiap universitas punya visi misi yang unik IT government sifatnya holistic akan selalu selaras dengan visi misi dari organisasi tersebut makanya walaupun berada dalam organisasi yang sama belum tentu nanti model governance nya serupa dan yang terakhir pendekatannya harus end to end bahwa IT governance adalah tanggung jawab dari orang nomor satu paling atas yaitu pemilik perusahaan pemilik organisasi kemudian mereka yang diberikan pewenang untuk atas nama pemilik yaitu komisaris atau mungkin pada anggota wali amanah panjelis wali amanah atau yang ditunjuk oleh pemilik yaitu yayasan pengurus turun ke bawah ke direktur ke direksi ke CEO C level atau ke rektor dekan turun ke bawah lagi kaprodi turun ke bawah sampai ke level level yang paling bawah seperti satpam ya tukang parkir karyawan dan lain sebagainya juga harus dipikirkan mereka ikut berkontribusi terhadap penerapan IT governance dalam konteks penerapan manajemennya makanya dikatakan harus end to end banyak organisasi dan perusahaan yang tetap masalah yang tadi anda sampaikan terjadi terus kenapa karena pikiran mereka itu adalah masalah IT semata no itu adalah masalah seluruh organisasi ya bahkan ada dalam satu orang mengatakan sekarang gak ada lagi yang namanya project IT yang ada adalah semua adalah project bisnis semua adalah project organisasi di dalamnya ada komponen IT ya tapi itu bukan project IT tapi project organisasi karena tujuannya IT memberikan value kepada organisasi ya itu prinsip dikobi nah oleh karena itu kenyataannya memang seperti yang disampaikan teman-teman tadi begitu turun ke bawah ada dua dikotomi dua kutub yang gak pernah nyambung yaitu orang-orang bisnis dan orang-orang IT kenapa demikian saya tidak merasa ini heran karena semenjak SMA kita sudah dipisah ini A1 ini A3 orang IT dari A1 orang bisnis dari A3 zaman dulu lagi ini IPA ini IPS ini ilmu eksakta ini ilmu sosial gak nyambung gitu ya ini orang teknis ini orang bisnis jadi selalu diikotomikan dari dulu seperti itu sehingga artinya orang bisnis sibuk sendiri dengan bisnisnya orang IT sibuk sendiri dengan IT padahal IT governance itu dua-duanya harus selaras harus embed karena selama ini kita tumbuh dengan dua dikotomi tersebut maka harus ada yang menjembatani nah disitulah peran dari IT governance jadi kalau Anda lihat kerangka di depan kelihatan bahwa IT governance dipakai untuk menjembatani antara bisnis dan IT bisnis disitu membutuhkan IT dan IT memberikan layanan yang dibutuhkan oleh bisnis disitulah konteks kalau kita melihat kenapa sampai IT governance juga berkembang untuk menjembatani hal tersebut supaya terjembatani jelas bahwa dua pihak harus mau dijembatani kalau enggak yang enggak ada gunanya ya nah ini contoh kalau COVID-19 itu melihat semua dari segi yang sangat holistik ya nanti saya akan jelaskan tidak satu persatu karena untuk ikut ini Anda butuh lima hari tetapi intinya adalah kalau Anda melihat disini inti dari COVID itu kalau Anda lihat nanti ada yang namanya COVID core kelihatan disitu tulisan COVID core disitulah intinya proses-proses apa saja yang dibutuhkan untuk bisa governance itu terjadi tadi Anda mengatakan proses-proses apa saja yang harus diambil keputusannya itu ada di core situ yang tadi waktu lima menit sebelum kita mulai ada yang bicara masalah SOP ada yang bicara masalah blueprint ada yang bicara masalah roadmap ada yang bicara masalah IT plan dalam konteks COVID itu adalah design faktornya ya enterprise strategy enterprise goal enterprise size role of IT dan lain sebagainya kenapa ini menjadi design faktor karena Anda lihat bahwa setiap perusahaan setiap organisasi pasti strateginya beda goalnya beda size-nya beda maka peran IT-nya pun beda model IT-nya pun beda cara pengadaannya beda compliance setelah regulasi seperti apa juga berbeda nah satu ketika nanti kita akan bahas ini lebih mendalam ya nah karena tadi saya katakan core maka yang core tersebut saya zoom Anda bisa lihat anatomi dari COVID core berbasis proses ya saya akan pelan-pelan aja disini sekilas ya ini ada dua kotak besar yang di atas terdiri dari lima kotak yang di bawah terdiri dari satu kotak besar terbagi menjadi empat kalau Anda lihat yang di atas yang warna biru tua itu semua dimulai dari EDM EDM itu sih ya itu singkatan dari evaluate direct and monitor itulah level IT governance sementara yang biru muda di bawah itu adalah level IT management ya jadi yang di atas adalah lima hal terkait dengan IT governance sementara yang di bawah adalah apa semua proses yang terkait dengan IT management IT management terbagi menjadi tiga domain besar pertama adalah APO apa itu LAPO align align kemudian plan dan organize dalam bahasa management conventional adalah planning APO itu sebenarnya levelnya adalah planning align plan dan organize kalau semua sudah di planning yang kedua adalah BAI apa itu BAI build acquire and implementation ya jadi kalau dalam bahasa dulu kalau habis planning kan ada yang kedua adalah development nah itulah development BAI build acquire and implementation itu yang kedua kalau sudah di build sudah di implement barulah yang ketiga DSS ya delivery delivery service and support apa itu bahasa kerennya operational operational operation execution operation ada di sana barulah yang terakhir C controlling itu ada di sebelah kanan MEA monitor ya evaluate and assess bahasa kasarnya audit control pengawasan pengendalian nah inilah intinya jadi anda bisa lihat sekarang level board of commissioner and board of director level wali amanah level yayasan ada yang di atas itu EDM makanya dikatakan mereka mengevaluate mengevaluasi apa yang terjadi mereka direct mereka memberi arahan dan mereka monitoring mereka lihat dari waktu ke waktu nah berdasarkan itu semua maka orang-orang IT manajemen IT segenap struktur di organisasi melakukan manajemen perencanaannya pengadaannya operasionalnya dan controllingnya makanya kalau ada yang lihat disitu ya coba kita lihat sepintas mengenai perencanaan itu kan ada kan membuat IT strategy ada disitu membuat enterprise architecture ada disitu mengelola data ada disitu mengelola perubahan ada disitu mengelola proyek ada disitu mengelola masalah ada disitu memastikan security terjaga ada disitu audit ada disitu ini yang dimaksud dengan kerangkai yang holistic end to end dan bisa detailer ya nah itulah yang terjadi dengan yang kita katakan sebagai level of decision making proses untuk semua yang terkait dengan IT development and deployment nah tadi masih ingat kita katakan bahwa governance system itu bukan hanya masalah IT tapi di dalamnya ada proses ada struktur organisasi ada SOP ada informasi ada organization culture ada ethics ada behavior ada orang ada kompetensi ada software ada hardware semuanya itu saling terkait satu dengan yang lain nah oleh kata itu ini yang paling disenangi oleh teman-teman sekalian banyak saya lihat yang bikin tesis atau bikin skripsi terkait dengan ini tahu dari mana sebuah perusahaan itu sudah baik menerapkan governance of IT atau belum biasanya kalau orang akademik senangnya melakukan pengukuran nah di dalam COVID dipakai banyak model dulu awalnya dikundangkan yang namanya CMM capability maturity model kemudian itu ada COVID-4 COVID-4 menggunakan capability maturity model COVID-5 kemudian menggunakan PCM process capability model kemudian COVID-1 yang baru menggabungkan keduanya jadi diukur maturity-nya diukur capability-nya dan lain sebagainya nanti di satu kesempatan saya akan ajarkan bagaimana mengukur IT governance apakah sekolah Anda kampus Anda organisasi Anda perusahaan Anda berada di level 0 1 2 3 4 atau 5 atau dimana ya nanti ada sesinya tersendiri karena ini membutuhkan waktu khusus kurang lebih 2 sampai 3 jam untuk bisa mengukurnya sorry untuk bisa memberitahu Anda cara mengukurnya kalau mengukurnya tentu saja membutuhkan proses yang relatif panjang nah kalau Anda masih lihat dan ingat tadi gambar yang tadi yang core itu yang atas ada governance di bawahnya ada management Anda masih ingat ya kalau COVID-5 saya mapping dengan kerangka good practices maupun standard lain yang dikenal luas ini hasil apa hasil pemetaannya jadi ada 9 good practices garis miring standar bedanya apa sih standar dengan good practices kalau standar seperti yang dikeluarkan oleh ISO standar standar itu sifatnya mandatory adalah minimum requirement untuk hal tertentu jadi kalau yang namanya standar semua harus terpenuhi karena itu adalah kriteria minimum jadi tujuan Anda sebenarnya mencapai di atas standar nah sementara kalau good practices adalah hasil dari praktek-praktek terbaik dari berbagai organisasi dikumpulkan dan disajikan ya kayak kalau kita ke restoran menu-menu itu dari berbagai restoran yang bagus ditaruh dirangkum disajikan itu namanya good practices Anda bisa ngambil dari mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda nah disini ada 9 good practices dan apa standar yang paling banyak dipergunakan di Indonesia dan di beberapa negara lain terkait dengan IT governance ya kita bisa lihat disini bahwa COVID itu sudah menjebatani semuanya jadi COVID itu dibangun dengan referensi keseluruhannya itu ya berbeda dengan yang dulu ya dulu dia berdiri sendiri sekarang dia sudah memperhatikan itu semua karena itu adalah semua standar dan itu yang baik standar dan dan good practices yang baik coba kita lihat misalnya ada yang nanya Pak ISO 38500 itu apa bedanya dengan COVID dari gambar itu kita bisa lihat bahwa ISO 38500 purely bicara IT governance tapi tidak menyentuh IT management Pak bagaimana dengan ISO 31000 ISO 31000 itu terkait dengan risk management lihat di depan situ ISO 31000 itu sedikit berbicara mengenai governance dan sedikit berbicara mengenai management terutama planning makanya gambarnya seperti itu ada perpotongan antara governance dan planning Pak bagaimana kalau TOGAF Pak nah TOGAF kan dipakai untuk membuat architecture enterprise nah di dalam COVID TOGAF itu adalah satu bagian proses yang namanya managed enterprise architecture dimana di dalamnya terkait dengan perencanaan pengorganisasian dan pengembangan arsitekturnya itu tapi tidak pada level operasional dan audit nah begini cara membacanya jadi ini adalah kerangka sekarang kita masukin satu persatu biar Anda melihat saja tapi tidak akan saya derangkan secara detail karena nanti akan ada sesi-sesi khusus ya kerangka apa lagi yang sering dipakai nah tadi saya udah bicara COVID gitu ya dan beberapa kerangka yang berhubungan dengan COVID ada yang masih ingat tadi ada sembilan kerangka di dalam gambar COVID itu ada yang masih ingat gak sembilan itu apa saja kalau Anda ingat dua ya sebutkan dua kalau Anda ingat sembilan-sebilannya silahkan sebut sembilan-sebilannya ayo kita lihat siapa yang menyimaknya paling luar biasa ya siapa mau duluan kita lihat sambil saya seruput copy saya sebentar ya siapa mau duluan kita lihat selan ya COVID itu ada sembilan tadi yang sangat berhubungan dengan COVID TOGAF oke ISO 31 ribu good siapa siapa lagi Ibu Indri udah menyebutkan dua ya Pak Dipa 38 900 kelebihan 400 Pak 38 500 mengenai IT governance TOGAF ISO ITIL versi 3 good ISO 38 500 oke 2 ISO 27 ribu bagus TOGAF ISO 38 500 20 ribu bagus ITIL ITIL 27 27 ribu bukan 27 mahal harganya 27 ribu ya oke bagus bagus 31 38 500 27 ribu ada yang bisa menyebutkan 99 ya saya lihat menyebutkan 34 34 wah bagus ada yang satu CMMI good ada yang bisa menyebutkan 99 Pak Kolis menyebutkan 1 2 3 4 5 6 7 mantap Pak Kolis kurang 2 1 2 3 4 5 6 7 7 Pak Jimmy 1 2 3 4 5 6 7 7 masih 7 ada 9 apa itu 9 ayo oke nah sekarang kita masuk ya terima kasih terima kasih bagus anda berarti menyimak terima kasih sekarang kita masuk apa saja sih yang paling sering dipakai selain COVID adalah pertama ini yang namanya ISO 38500 ya Calder Moa IT Governance Framework ya ini yang dibuat secara holistik ya jadi kalau anda lihat mengikuti ISO 38500 maka ini adalah kerangkanya ya ini kerangka holistik dari ISO 38500 ya di dalamnya anda bisa melihat semua lengkap semua proses terkait dengan pengambilan keputusan untuk manajemen IT dan governance IT lengkap ya kemudian ini bagi anda penggemar TOGAF The Open Group Architectural Framework yang senang membuat Enterprise Architecture Business Architecture IT Architecture Information Architecture Technology Architecture ini adalah kerangka TOGAF lengkap ya 6 buku besarnya ya ini yang kalau anda yang senang memakai TOGAF nanti kita akan ada ya masing-masing sesi terkait memperbicara mengenai 38500 mengenai TOGAF dan lain sebagainya nah ini ITIL ya ya Information Technology Infrastructure Library ya ITIL ini tekannya lebih kepada IT Services ya makanya anda lihat kata-katanya banyak service di situ service design service transition dan service operation layanan IT ya ini adalah ITIL ITIL itu mirip-mirip dengan ISO 20000 ya ISO 20000 juga tekannya pada service management system jadi anda bisa lihat di situ ada terkait dengan service delivery service design service control dan lain sebagainya karena yang dinikmati oleh bisnis itu adalah IT services alias layanan IT ya ini adalah ISO 27001 dulu adalah ISO 17799 ya terkait dengan information security nah ini yang paling in nih ya jangan lupa besok kita akan bicara masalah cyber war perang di dunia cyber kalau gak salah ya nah disini dalam IT security anda bisa lihat kita bicara berbagai aspek security bahwa ternyata IT security tidak melulu terkait dengan teknologi security karena di dalamnya ada komponen security policy organizational security asset classification and control ya personnel security dan lain sebagainya jadi security nya pun dilihat secara holistic makanya dikatakan ini adalah keluarga dari 27000 karena ISO 2700 itu isinya adalah overview dan vocabulary nah 27001 itu adalah requirements dari IT dari information security di dalamnya itu ada ISO 27002 mengenai code of practices nya 27003 mengenai implementation guide nya 27004 mengenai measurement nya banyak sekali ini sangat menantang bagi teman-teman di akademisi yang ingin meneliti ingin riset atau ingin membuat tugas akhir terkait dengan ISO ini luar biasa bermanfaatnya nah ini adalah PMBOK ya PMBOK knowledge area PMBOK singkatan dari project management body of knowledge dalam mengelola IT di dalam organisasi atau perusahaan itu terbagi dua proses yang sifatnya rutin dan proses yang berbasis project rutin itu tidak mengenal awal dan akhir terus aja terjadi secara continue kalau project itu ada awal ada akhir nah khusus untuk project mereka memiliki apa namanya ini tersendiri framework tersendiri yang namanya project management body of knowledge yang diperkenalkan oleh PMI project management institute ya di dalamnya ada 10 domain ya kalau anda lihat di situ ya project scope management project time management project procurement management project stakeholder management dan seterusnya ini adalah 10 domain project yang harus di apa di ikuti ya saingannya PMBOK itu adalah prince 2 PMBOK itu banyak dipakai di negara-negara Amerika tapi kalau di negara-negara Commonwealth terutama Inggris ya itu senangannya menggunakan prince 2 sama ini juga untuk project management cuman cara melihatnya berbeda domainnya berbeda kalau anda lihat seperti itu ya dia membagi menjadi ada team apa delivery of team manager management project manager ya ini apa pihak-pihak yang melakukannya people-nya di dalamnya adalah domainnya domainnya disini kalau anda bisa lihat itu yang dalam kurung ya mulai dari starting up the project project yang dimulai initiate a project IP jadi ini berbasis life cycle ya kalau kita lihat disini ini adalah prince 2 berikutnya adalah ini memang streaming itu memakan banyak energi saya punya komputer hampir habis apanya hampir habis baterainya saya lari sebentar untuk nyolokin ya oke berikutnya adalah ISO 31000 apakah ISO 31000 itu ISO 31000 itu terkait dengan IT risk management ya IT risk management manajemen risiko itu adalah ISO 31000 sehingga disini melulu berbicara mengenai risk anda bisa lihat di sebelah kanan disitu ya ada risk identification ada risk analysis ada risk evaluation dan lain sebagainya kemudian ada pula ini CMMI untuk sistem development terutama yang ingin membangun software development kalau dulu ini memang asalnya adalah CMM itu kan asalnya dari software development tapi belakang menjadi CMMI capability maturity model integration karena ternyata software itu pada dasarnya adalah sistem karena untuk sistem untuk software untuk bisa berjalan harus memperhatikan banyak aspek ini adalah CMMI nah itu 99 nya tadi ya yang sangat erat kaitannya dengan IT governance dan IT management nah sekarang saya tes lagi kan udah dikasih tau 99 nya mestinya Anda bisa menyebutkan 9 nya itu apa saja sekarang tadi kan baru 7 paling banyak ya ayo siapa yang bisa 99 nya siapa mau duluan saya mau lihat 99 nya ayo siapa yang bisa menyebutkan terlebih dahulu 99 nya tadi udah 7 tuh saya lihat di atas ya ada yang 7 ayo siapa yang 9 oke pak firman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 luar biasa sudah diborong oleh pak firman menyebutkan 99 nya CMMI TOGAF ISO 38500 ISO 27000 ITIL ISO 31000 PMBOK dan PMP dan PRINCE 2 langsung diborong oleh pak firman yang lain setuju ya dengan pak firman ya oke nah yang lain saya tunggu deh ini dera dofani baru nyebutin 1 baru 1 itu ISO ya bukan IOS ya IOS itu Apple oke pak Mabur ISO 8300 TOGAF pak bukan TOGAF pak TOGAF itu dari Sumatera Utara ya TOGAF ITIL oke good loh ada pak Heru Nugrofo pak Heru Nugrofo CMMI ISO luar biasa Ibu Mira Sip betul 1 2 3 4 5 6 27000 oke 7 betul Pak Wawa Wikusna CMMI TOGAF ISO oke good ISO 31000 Buseva bukan 30000 tapi 31000 ya oke kita lihat lagi PMP bukan PMP tapi PMBOK PMP itu adalah mereka yang sudah certified menguasai PMBOK ya PMP professional apa project management professional ya Pak Muhtar ISO 30000 oke oke good bagus Pak Jajak TOGAF bukan TOGAF Pak Jajak TOGAF itu di Medan TOGAF di Open Group architectural framework F nya itu framework oke good ya sekarang kita masuk ke yang terakhir oke kita sudah tahu banyak rangka COVID eh banyak rangka IT governance prinsip-prinsipnya bagaimana cara mengimplementasikannya Pak nah saya ambil satu yang 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 saya paling senang ini dari COVID implementation tapi pada dasarnya ini adalah suatu framework umum ya jadi begini menerapkan IT governance berdasarkan framework tertentu itu pada dasarnya Anda melakukan change management pada dasarnya Anda melakukan manajemen perubahan di organisasi ya saya ulangi bahwa menerapkan IT governance pada dasarnya itu adalah change management proses jadi proses yang harus dilalui adalah proses manajemen perubahan nah prosesnya terdiri dari tujuh langkah yang digambarkan oleh lingkaran ini nah itu ada tiga ada tujuh langkah ya nah itu adalah tujuh langkah step-stepnya saya akan jelaskan satu persatu secara cepat dan brief tapi yang penting disitu dalam dalam tujuh langkah itu kan ada tiga layer ada layer paling luar layer tengah layer dalam nah itu diambil dari teori manajemen perubahan sebenarnya ya apa itu layer yang dalam pada dasarnya sesuatu manajemen perubahan itu ya hanya akan terjadi jika di level individu ada motivasi untuk berubah nah hal-hal terkait dengan perubahan di level individu itu direpresentasikan dengan apa namanya lingkaran yang di dalam nah kalau secara personal dia sudah punya motivasi untuk berubah maka dia akan mempengaruhi kelompok unit atau orang-orang di sekitar dia nah itu adalah yang tengah yang merah dan kalau semua kelompok unit-unit di organisasi itu berubah bersama-sama maka perubahan itu akan masuk kepada level korporasi atau yang berada di warna biru jadi yang berubah itu adalah manusianya kelompok dimana manusia itu berada dan seluruh organisasi atau enterprise-nya nah jadi Anda bisa bayangkan tiga itu seperti roda gigi jadi tiga-tiganya harus bergerak dengan kecepatannya masing-masing tentu saja roda gigi yang lebih pendek lebih kecil itu level orang mestinya lebih cepat berubah dibandingkan dengan level organisasi karena organisasi intinya adalah unit-unit unit-unit intinya adalah orang orangnya makin cepat berubah unitnya akan lebih cepat berubah unitnya makin cepat berubah maka organisasi pun akan cepat berubah atau dibalik gara-gara organisasi yang berputar cepat maka unit dan orangnya pun ikut berputar nah ini tergantung dari kultur yang ada sekarang kita masukin langkah satu demi langkah apa itu nah langkah pertama tidak ada perubahan yang tidak ada penyebabnya ya kenapa menerapkan menerapkan IT governance wah gak tau pak kayaknya asik aja nah itu bukan driver namanya drivernya itu ada permasalahan yang anda sebutkan di depan soalnya manajemen udah capek pak terlalu banyak invest di IT tapi gak memberikan manfaat yang berarti makanya kita harus menerapkan IT governance itu adalah driver driver tuh asalnya bisa dari dua dari satu yang namanya masalah atau bahasa kerennya adalah pain points jadi yang anda sebutkan tadi tuh masalah semua tuh ya IT nya orangnya lambat lah gak becus lah kemudian datanya gak terintegrasi lah itu adalah masalah pain points problem atau kedua drivernya adalah karena ada opportunity wah mumpung semua sekarang lagi pakai mobile pak kita bisa memperbesar market kita dengan cara pakai mobile apps misalnya nah itu adalah driver juga untuk menjalankan IT governance jadi ada dua driver untuk menjalankan IT governance apakah melalui pain points masalah atau trigger event atau peluang atau opportunities jadi harus ada penyebabnya dulu kalau tidak ide menerapkan IT governance tidak akan didukung oleh level pemilik atau stakeholders utama kalau sudah dilalui maka yang kedua oke kita sepakat yang kedua adalah ayo kita general check up ibaratnya kita cek darah kita sekarang seperti apa kondisi kita nah itulah namanya where are we now kita sekarang ada dimana ya nah apa aja yang dicek ya kondisi sekarang dicek ya servernya seperti apa layanannya seperti apa komplain orang seperti apa ya aplikasinya seperti apa ya kemudian otoritasnya seperti apa hasil audit terhadap IT seperti apa itu sama persis kayak kita cek darah lah cek apa kolesterolnya gulannya apa namanya triglycerinnya paru-parunya jantungnya dicek semua nah itu untuk menjawab pertanyaan where are we now kita sekarang ada dimana agar kita tahu posisi kita baru yang kedua adalah where do we want to be kita pengen yang seperti apa oh kita pengen IT nya begini kita pengen layanannya begini bisnis pengen seperti ini nah itu adalah langkah ketiga inginnya seperti apa jadi langkah kedua sekarang ada dimana langkah ketiga inginnya seperti apa pasti ada gap antara sekarang dimana dan inginnya kemana nah gap inilah yang akan menjawab pertanyaan keempat kalau begitu what needs to be done apa yang harus dilakukan untuk bisa menjembatani antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan itulah langkah keempat what needs to be done hal apa yang harus dilakukan nah baru setelah itu masuklah langkah kelima ayo kita lakukan supaya kita sampai disana how we get there ya tentu saja how we get there bukan membuat paper membuat laporan tetapi menjalankan sesuatu yang harus dilakukan tadi dilakukan sekarang membuat SOP ya kemudian menggunakan standar ya menyusut instrumen ya dan melihat kontrak langkah kembali itu adalah how we get there jadi intinya ada di langkah 5 jadi kita lakukan semua yang seyogiannya harus dilakukan berdasarkan hasil dari langkah keempat kalau langkah 5 sudah dilakukan maka langkah ke 6 cek kembali apakah kita sudah sampai disana apakah yang terjadi sekarang sudah selesai dengan yang kita inginkan disitu kita ngecek apakah benar sekarang datanya sudah terintegrasi apakah benar sekarang proyek tidak telat lagi apakah benar sekarang bisnis sudah puas dengan kinerja IT nya apakah benar sekarang jaringan tidak pernah down lagi nah itu adalah langkah ke 6 kita mengukur apakah kita sudah sampai pada state yang kita inginkan barulah masuk langkah terakhir kalau sudah sampai situ bagaimana supaya kita tetap seperti itu tidak lengah langkah ke 7 ini saya belum saya ganti ini salah langkah ke 7 ini biar tidak lupa saya ganti dulu langkah ke 7 ini sangatlah penting kenapa karena biasanya ada kebiasaan kita itu berusaha bagus karena mau di audit setelah hasil audit bagus kita lengah lagi nah langkah ke 7 ini adalah kalau hasilnya sudah bagus kalau hasilnya sudah bagus bagaimana untuk tetap mempertahankan agar itu tetap bagus atau baik adanya itulah langkah ke 7 mempertahankan agar baik adanya dan makin lama makin baik itulah 7 langkah utama ya jadi kalau saya boleh ulangi ya saya pakai gerakan tangan biar lebih jelas ini ya apa cara pengulangannya ya saya tampilkan saya secara penuh ya jadi pertama adalah kita cek apa yang menyebabkan kita ingin menerapkan IT governance ya apa penyebabnya kalau sudah penyebabnya jelas kita cek kondisi sekarang kita ada di mana kalau sudah yang ketiga kita mau kemana langkah kedua kita ada di mana langkah ketiga kita mau kemana berarti ada gap gap inilah langkah keempat apa itu apa yang harus dibutuhkan apa yang kita butuhkan agar ini gap menjadi hilang itu langkah keempat apa yang kita butuhkan langkah kelima adalah menjalankan langkah keempat apapun yang dikatakan di empat kita jalankan di lima kalau sudah langkah ke enam kita ukur sudahkah kita tiba di tempat yang kita inginkan tadi kalau sudah langkah ketujuh bagaimana supaya kita tetap bagus seperti ini dan seterusnya itulah urutan-urutan langkah menerapkan IT governance teman-teman sekalian untuk memahami IT governance kalau workshop itu butuh tiga sampai lima hari atau mungkin satu mata kuliah tersendiri itu di dalam kampus satu mata kuliah tiga SKS jadi hari ini satu jam tadi satu jam seperempat ini saya sharing mengenai prinsip-prinsip besarnya prinsip-prinsip dasarnya oke kita masih ada waktu sekitar delapan menit untuk bisa tanya-jawab monggo silahkan siapa yang mau bertanya komentar sharing monggo silahkan saya tunggu pertanyaan Anda silahkan ya silahkan siapa yang mau bertanya waduh Pak Deddy I love you Prof I love you too Pak Deddy terima kasih sama-sama Pak Heru Bu Indri nanya bagaimana menurut Prof bagaimana gimana nih Bu Indri saya gak lihat atasnya tanya semua lembaga perusahaan harus menerapkan semua fase dan jika kita melakukan sebuah penelitian apakah boleh dipilih beberapa fase fase itu adalah urutan ini ya urutan logicnya tapi for the sake of penelitian Anda bisa fokus di satu satu fase misalnya ya Anda bisa meneliti ya perusahaan-perusahaan di Indonesia misalnya di BUMN ya apa sih kebanyakan yang menjadi pemicu harus melakukan IT governance itu bisa didalami Anda bisa membuat hipotesa Anda cek hipotesa Anda atau Anda melakukan exploration terhadap apa saja isu yang menyebabkan mereka ingin menerapkan IT governance jadi itu ya apakah IT governance bukan IT IT SM itu apa strategic management atau security management kalau security management Pak Mantra nah itu bagian dari IT governance ya bagian dari IT governance ya governance lebih luas bagaimana menyeimbangkan antara benefit dan risk IT Prof terima kasih Pak Yuan pertanyaannya kalau gak salah minggu depan itu ada satu seminar virtual pagi-pagi terkait dengan teknik analisa investasi cost benefit sorry analisa cost benefit investasi IT nah kita akan bicara satu setengah jam di situ Pak ya mengenai bagaimana cara menyeimbangkan dengan cara menghitung cost dan menghitung benefit bagaimana menyelesaikan kemampuan SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi nah Bapak Ibu sekalian kita tahu memang teknologi itu berkembang secara cepat bagaimana SDM nya itu bisa catch up dengan itu ya gampang ya harus belajar Bapak Bapak Ibu sekalian dalam konteks organisasi kita mengenai istilah learning organization organisasi yang tetap relevan adalah organisasi yang senantiasa belajar organisasi yang belajar artinya apa artinya orang-orang yang berada di dalam organisasi itu harus selalu belajar dari hari-hari Anda stop belajar maka Anda stop relevan dengan perubahan nanti akan ketinggalan kalau SDM Anda tidak mau belajar fine saingan Anda SDM nya belajar itu saja jadi belajar harus bisa menjadi kultur organisasi kita pernah mengukur COVID-40 apakah tahun ini menggunakan COVID-19 Bapak Ibu sekalian pengukuran COVID-4 dengan COVID-5 itu dua hal yang berbeda tidak ada hubungannya antara model 4 dengan model 5 hubungannya maksudnya begini COVID-4 itu yang dinamanya adalah CMM capability maturity model itu yang dipakai COVID-5 itu PCM process capability model walaupun sama-sama menggunakan skala 5 tapi filosofinya berbeda sama sekali ya COVID-4 filosofinya itu adalah kita bisa mengukur organisasi secara keseluruhan dan nilainya bisa koma-koma tuh 2,3 3,4 4,5 begitu ya sementara COVID-5 itu menggunakan PCM dasarnya adalah ISO 15504 hasilnya bukan koma-koma kalau nggak 1 2,3,4,5,0 dan filosofinya berbeda bedanya bagaimana COVID-4 menggunakan perdekatan statistik untuk menghitungnya jadi misalnya untuk tahu sebuah proses itu ada di level mana dia lihat apakah proses itu memenuhi level 1 level 0 level 2 level 3 level 4 hasil dari itu dirata-ratakan ketemulah 3,4 2,9 dan lain sebagainya tapi kalau COVID-5 proses capability model itu tidak begitu bagaimana cara ngukurnya dicek dulu apakah level 0 lewat nggak kalau lewat level 1 level 1 lewat nggak kalau lewat baru diukur level 2 level 2 lewat nggak kalau lewat baru level 3 jadi seperti kelas Anda kelas berapa sekarang kelas 2 kelas 3 kelas 4 kayak di SD kan begitu tapi kan nggak ada yang jawabannya kelas berapa sekarang kelas 3,4 nggak ada nah filosofinya berbeda makanya COVID-5 itu jauh lebih robas karena COVID-4 itu dikatakan kurang robas waktu mengukur maturity pakai CMM kenapa kenapa 3 orang yang mengukur hasilnya beda tapi kalau kita mengukur pakai PCM COVID-5 ini 5 orang yang mengukur hasilnya kurang lebih sama karena dia tidak pakai koma-koma dan lebih robas lebih repeatable itu adalah COVID-5 ya saran saya kalau COVID-4 Anda levelnya sudah 3,5 ke atas baru coba ukur pakai COVID-5 karena kurang lebih COVID-4 itu level 3 di COVID-5 itu level 1 kurang lebih padanannya seperti itulah kurang lebih ya apakah IT governance menerapkan sembilan kurang tidak IT governance itu tadi saya katakan sifatnya adalah tailor made customized sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi nanti kalau Anda menerapkan IT governance Anda akan ada proses yang namanya cascading cascading itu adalah kita mencoba melihat kebutuhan Anda apa apa masalah yang ada di organisasi yang ingin Anda pecahkan nah itulah nanti yang akan membuat model governance seperti apa jadi misalnya ada satu perusahaan masalahnya itu selalu masalah terbesar adalah IT projectnya banyak tapi tidak pernah selesai tepat waktu dan menghabiskan biaya nanti model IT governancenya lebih berat ke project management tapi ada yang misalnya apa sistemnya sering mati membuat orang lain busar membuat customer sebel nanti IT governancenya akan lebih kepada masalah availability of the system masalah penanganan problem dan lain sebagainya jadi akan customize tergantung dari needs kebutuhan ya jadi beda-beda kerangkanya satu tapi waktu kita implementasikan nanti hasilnya beda untuk tiap perusahaan ya karena tadi itu kerangkanya itu lebih kepada model covid empas oke bentar ya sekarang yang lebih agile kunci apa yang diperhatikan untuk membangun data keluarga kunci apa yang diperhatikan tadi itu sembilan prinsip itu ya sembilan prinsip utama itu yang paling penting apa itu ya tadi bahwa IT governance bukan melulu masalah IT divisi tapi masalah semua melihatnya harus holistik tidak hanya ke divisi IT ya end to end holistik harus memberikan value itu prinsip-prinsip yang harus dipegang nah kapan perusahaan mesti pakai IT management biasanya begini kalau kalau dulu itu perusahaan yang mulai mengelola IT ya perusahaan-perusahaan itu biasanya waktu dibangun awalnya itu kayak warung kayak apa warung kalau anda ke warungan ya anda lihat ya mesennya sama dia yang masak dia nanti bayar sama dia juga karena warung masih warung tapi ketika warungnya sukses pelanggannya makin banyak dia mulai hire orang kan mulai bagi-bagi kamu yang masak kamu yang ngitung kamu yang ngeci piring makin lama mau jadi toko lain lagi lebih terstruktur nah perusahaan itu biasanya sama kalau sudah mulai establish baru mulai memikir manajemennya kayak apa ya padahal sebenarnya dari awal itu waktu mendirikan perusahaan sudah harus diperkirakan sistem manajemennya seperti apa tentu saja manajemen sistemnya berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan itu sendiri model IT manajemennya tergantung dari posisi IT dalam perusahaan tersebut ada yang ITnya kalau mati satu menit wah perusahaan bisa rugi triliunan ada ya misalnya bursa efek tuh bursa efek ITnya mati satu menit kan hilang berapa itu karena tiap detik terjadi transaksi tapi ada perusahaan yang ITnya mati seminggu juga gak apa-apa tuh nah bukan artinya ITnya satu lebih bagus satu lebih bagus tidak tapi fungsi IT bagi setiap organisasi berbeda ya apakah organisasi IT governance di perusahaan harus struktural organisasi nah IT governance seperti dikatakan tadi IT governance itu lebih bersifat kepada prinsip pengambilan keputusan ya nah dan Anda tahu bahwa ini berbasis pada proses kalau struktur organisasi kan berbasisnya adalah kontrol ya struktur itu kan dibuat untuk comment and control struktur itu menceritakan masalah delegasi masalah operasional pembagian operasional masalah pendelegasian masalah eskalasi pengambilan keputusan dan lain sebagainya struktur organisasi merupakan bagian dari governance bukan sebaliknya ya jadi struktur organisasi sebenarnya harus mengikuti prinsip governance yang kita jalankan seperti apa bagaimana struktur organisasinya supaya ITnya transparent supaya terjadi accountability supaya responsibilitasnya jelas seperti itu supaya bisnis prosesnya cepat jadi yang benar itu bikin proses dulu baru bikin struktur sebenarnya ya kan yang benar itu sepatu ngikutin kaki atau kaki ngikutin sepatu yang benar kan sepatu ngikutin kaki kalau kakinya seperti ini maka sepatunya seperti itu tapi kalau kaki harus ngikutin sepatu kalau kakinya kegedean masa kakinya dipotong kan tidak mungkin itu adalah prinsipnya seperti itu analoginya ya seperti itu teman-teman masih ada waktu 3 menit lagi karena 9.30 saya ada kelas yang harus saya pimpin ya saya masih bisa 3 menit lagi sambil bertanya apakah ukuran IT governance berhasil diterapkan apa hanya dengan menerapkan ya bagaimana cara mengukur IT governance sudah diterapkan apa tidak tadi Anda lihat ya bahwa keinginan kita adalah di level 3 kita ingin seperti ini ukurnya di level 6 nah membangunnya level 4 sampai 5 ya jadi sama sepertilah kalau kita mengecek darah kan ya kan jelas kolesterol yang bagus adalah di bawah 200 begitu kita cek wah 250 berarti sekarang jelek saya harus turun 50 minimum kita berolahraga ubah pola makan nanti setelah sekian bulan kita cek lagi apakah sudah di bawah 200 prinsipnya sama untuk IT seperti itu kita assess dulu yang kita miliki sekarang kita lihat seperti apa performance system sekarang kemudian kita cek kita maunya seperti apa kita jalankan baru kemudian kita ukur kembali setelah beberapa waktu beberapa bulan biasanya karena perubahan itu kan juga membutuhkan waktu ya membutuhkan time bagaimana cara membangun hubungan kerjasama dengan beberapa organisasi yang kurang paham IT governance tak kenal maka tak sayang Pak Dharma Poluan tak kenal maka tak sayang jadi biasanya orang itu baru mau melakukan kalau dia tahu manfaatnya oleh karena itu ada baiknya teman-teman yang masih belum menerapkan atau itu mungkin karena belum paham caranya adalah tidak ada cara lain kita ketemu kita sharing kita bicara studi banding juga gak ada salahnya misalnya orang-orang yang seperti itu kan bilang oh saya pengen IT-nya seperti perusahaan ini loh nah IT yang perusahaannya bagus itu biasanya IT yang bagus bagi perusahaan itu yang dianggap bagus itu biasanya governance-nya bagus studi banding itu gak ada masalah saya banyak melakukan studi banding untuk melihat bagaimana perusahaan lain menjalankan IT governance oke teman-teman sekalian satu menit lagi saya harus segera mengakhiri streaming ini terima kasih banyak untuk perhatian Anda semua besok kita akan bicara yang rame ini cyber war perang di dunia cyber apakah benar telah terjadi peperangan di dunia cyber kenapa kita penting membicarakan masalah itu besok kita akan bahas bersama saya akan ditemani oleh sahabat saya Pak Muhammad Salaudin ya dan nanti juga mungkin Pak Mantra bisa bareng membantu saya dan Pak Dirin untuk sharing masalah cyber war kalau besok Anda berkesempatan kita bertemu kembali besok pukul 8 ya terima kasih banyak untuk hari ini terima kasih untuk doanya Anda kemarin saya sudah sembuh pileknya sekarang udah gak bindeng lagi ya sehat juga untuk Anda dan keluarga sehat untuk Anda dan seluruh keluarga besar Anda selamat belajar selamat beraktifitas sampai kita berjumpa esok hari atau di kesempatan lain jangan lupa apa apa namanya minta teman-teman Anda untuk berlangganan channel saya apa itu Eko G Channel Eko G itu singkatan dari Eko Indrajit Eko G Channel minta anak-anak mahasiswa Anda untuk di sana karena saya akan sering memberikan sharing di sini ya Eko G Channel dan yang untuk hari ini butuh apa butuh sertifikat silahkan pesan di Eko G Channel dot ID yang baru bergabung hari ini tidak sempat menonton yang lama-lama semuanya ada di Youtube linknya ada di Eko G Channel dot ID demikian Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai kita berjumpa di lain kesempatan selamat pagi selamat pagi selamat pagi